Intro Deodoran jadi produk pilihan untuk mencegah aroma tak sedap pada tubuh seseorang Banyak orang menggunakannya sebagai salah satu cara untuk mengatasi bau badan Tidak hanya itu, deodoran juga berfungsi sebagai parfum yang membuat tubuh jadi lebih wangi Itu sebabnya kini berbagai aroma diciptakan agar membuat orang lebih tertarik dan nyaman memakainya Ada beberapa jenis deodoran yang umum beredar di pasaran saat ini Spray, roll-on, dan stick Di antara ketiganya, jenis mana yang saat ini Anda pakai Nah, agar pemakaiannya lebih sesuai dengan kebutuhan Ada baiknya kenali dulu ketiga deodoran ini sebelum memutuskan jenis mana yang akan jadi andalan Anda sehari-hari Selama ini banyak orang yang menyebutkan bahwa pemakaian deodoran dalam jumlah banyak dan jangka panjang dapat memicu datangnya penyakit seperti kanker dan Alzheimer Pemakaian deodoran bukanlah sesuatu yang wajib Terutama bila aktivitas Anda sedang tidak padat dan produksi keringat tidak begitu banyak Jika memang Anda diharuskan menggunakan deodoran setiap hari pastikan kondisi kulit tidak mengalami masalah Pasalnya beberapa zat yang terkandung dalam deodoran mungkin bisa memicu iritasi Deodoran biasanya dipakai pada pagi hari sebelum melaksanakan aktivitas atau setelah mandi Ternyata kebiasaan tersebut membuat kerja deodoran yang menetralisir bau akibat bakteri diketiat justru tak maksimal loh Benarkah demikian? Temukan jawabannya hanya di Ayo Hidup Sehat Nah ini deodoran ini sebenarnya udah menjadi semacam senjata buat para laki-laki juga sih Minimal kalaupun dia gak nyisiran pakai deodoran lah minimal Tapi perempuan kayaknya juga deh Perempuan juga sama Dan memang deodoran itu membuat keringat menjadi wangi katanya Nah coba tanya dulu dokter Nenden Dokter spesialis kulit dan kelamin Nah dokter Nenden Kita mau ngomong mengenai tadi deodoran ya Katanya perempuan dan setelah saya sih laki-laki juga sama Senjatanya itu deodoran sebenarnya Tapi seuntungnya saya sih enggak Gak pakai deodoran Ya benar Iya makanya gak pernah kan dokter Jadi emang gak pakai deodoran Ya pemirsa kita percaya aja lah ya Kita gak lihat soalnya Nah tadi tuh pertanyaannya tadi ya Tadi deodoran ini membuat keringat menjadi wangi Mitos atau fakta? Mitos Karena deodoran itu tidak menghilangkan wangi Tapi dia hanya menahan Jadi keringatnya itu tetap aja sebetulnya Keringat aja hanya menahan saja Jadi kalau misalnya Jadi bukan buat wangi gitu malah dokter ya Kadang-kadang kalau terus-menerus dipakai Malah nanti akan menimbulkan bakteri mati Malah menjadi bau Nah ini kan soalnya yang berbeda di masyarakat adalah Deodoran ini pembunuh kuman Memang betul Karena memang dia mengandung trikosan Untuk membunuh bakteri Makanya kita kalau misalnya memang untuk menurunkan keringat Sebaiknya deodorannya mengandung antiperspiran Karena kalau deodoran saja itu hanya Itu antiperspiran itu yang kayak gimana? Maksudnya menyerap keringatnya Dia menurunkan produksi keringat Mengurangi produksi keringat Kalau antiperspiran ada Oh itu aneh ya di deodoran yang itu? Ya memang Jadi kalau orang yang keringatnya berlebihan Sebaiknya memakai antiperspiran Jadi kalau dia hanya memakai deodoran saja Tentunya baunya akan tidak terlalu akan tertutupi Karena keringatnya terus diproduksi kan Tapi si deodoran itu hanya menahan baunya Oh oke Berarti kalau misalnya kita untuk mencari deodoran ini Lebih baik yang ada antiperspirannya Kalau orangnya keringatnya banyak Iya keringatnya banyak Atau misalnya mengadakan aktivitas di luar yang berlebihan Yang mungkin pada saat olahraga kali ya dokter Iya betul Jadi jangan terus menurut Tapi kalau kita ada kegiatan di dalam ruangan Beraset seperti ini Ya sebaiknya Gak perlu banget kita menggunakan itu Karena keringat juga tidak terlalu banyak kan Oke nah dokter katanya kan Misalnya kalau kita melihat di deodoran yang ada saat ini nih ya Dokternya katanya tuh Iklan semuanya tuh kayak Deodoran tuh bisa melindungi tubuh sepanjang hari Jadi gak bau katanya sepanjang hari Enggak Itu faktor mitos dokter Itu mitos Hanya 20% dia Dia tidak bisa sepanjang hari digunakan Jadi kalau maupun diulang-ulang Diulang-ulang? Iya penggunaannya Tapi efeknya kan malah buruk ya dokter ya Iya Karena efeknya akan menimbulkan iritasi Membunuh bakteri Nanti bakteri yang lain akan timbul Alergi Karena dia ada pewanginya kan Inderinya akan itu Memang diulang-ulang Apalagi kalau misalkan mungkin Bajunya mungkin dia pakai terus sepanjang hari Iya baju pakai terus sepanjang hari Numpuk terus Numpuk terus disitu bakterinya Jadi sebaiknya Bahayanya gimana nih dokter Yang pertama bahaya adalah iritasi Iritasi? Dari iritasi kemudian digaruk oleh pasiennya Kemudian nanti menjadikan gatal Infeksi dan sebagainya Atau apalagi dengan bulu ketiaknya yang banyak Disitu akan menumpuk Hutan yang lebat ya Ya hutan yang lebat Menumpuk Sehingga akan menambah bau lagi disitu Jadi sebaiknya memang Tidak boleh terus menerus Seperti itu Nah ini kan kita bilang bahwa Dodoran ini biasanya dipakai di pagi hari Memang sebenarnya yang paling efektif itu di malam hari Oh Justru kebalikan Berarti ini mitos dokter? Iya mitos Harusnya malam hari Harusnya malam hari Kenapa dokter? Kalau yang paling efektif malam hari Karena malam hari kan keringatnya tidak begitu banyak Ya daripada pagi hari kan sudah akan lebih banyak berkeringatnya Jadi untuk menahannya dia kurang kuat Oh Untuk menahan baunya Jadi malam hari dipakai dulu Misalnya sebelum tidur Itu dia mau pakai Nah kecuali pilihlah bahan yang tidak banyak mengandung Mengandung yang mengandung bahan iritasi Oh oke Ya kan banyak sekali yang hyposensitizer Misalnya seperti itu Kalau pagi tidak perlu diulang tuh Karena masyarakat paling Tidak pedenya pagi-pagi malam Ya paginya habis mandi Tidak apa-apa dipakai lagi Cuma efektifnya lebih efektif di malam hari Efektifnya di malam hari Ya untuk efektifnya Dibanding dia di pagi hari Karena pagi hari sudah ada produksi keringat Ya Nah jadi ini berlawanan dengan Apa yang masyarakat pikir selama ini Bahwa deodoran ini menjadi senjata khusus Apalagi di siang hari Yang panas Iya Panas banget ya kan Itu susah melawan Malahan dia pakai itu Lebih baik dikeringkan dulu ketiaknya Dikeringkan dulu Setelah itu baru Kalau faktor keringat kan banyak banget orang Dari faktor makanan Kegemukan Pakaian yang ketat Kejiwaan Itu semua harus diperhatikan Nah dokter katanya nih ya dokter Kalau di kalangan wanita nih Termasuk saya juga tuh Penasaran katanya Deodoran ini memicu kanker payudara Itu fakta atau mitos dokter? Ini memang masih abu-abu Masih rancu ya Abu-abu rancu Ya dari penelitian Benar-benar penelitian Dikatakan belum ada Yang menemukan seperti itu kanker Tapi kalau misalnya Dia menggunakan bahan pengawet Seperti paraben Yang melebihi dari standar 0,4 sampai 0,8 Standar dari BPUM Emang standarnya untuk paraben? 0,4 sampai 0,8 Dan paraben itu apa dokter? Pengawet Pengawet? Ya Kalau memang mengandung itu Ya itu kecenderungan bisa menjadi kanser Karena paraben itu menyerupi estrogen Oh Iya Dan salah satu juga ada petalat di situ Itu pewangi Itu ke arah laki-laki Ke hormon testosteronnya terganggu Jadi itu pun ada standarnya Tidak boleh melebihi dari 0,3 Oh Jadi Kalau buat perempuan kan kanker payudara Nah kalau untuk laki-laki Ini efeknya apa dokter? Ya ke hormon testosteronnya Ke hormon testosteronnya? Ya diduga seperti itu Kalau dia melebihi dari standar Tapi mungkin kita harus ingat juga Bahwa tadi Penyebab kanker payudara itu Gak cuma satu aja Jadi ada multifaktornya Banyak pengaruhnya multifaktornya Jadi jangan cuma ini diperhatikan Lantas yang lainnya kita gak jalan-jalan juga Betul Jadi jangan terlalu khawatir juga Tapi ya waspada lah Waspada Mungkin sebaiknya pilih Paraben yang lebih kecil kali ya Ya yang standarnya tadi Maksimal 0,8 0,4 sampai 0,8 yang dibolehkan Kita harus Harus jelis sekali melihat Berapa itunya kadarnya Oh diindikasinya Diindikasinya Tapi kalau memang udah melalui Badan pom Biasanya aman Oke dan dokter Dokter katanya Katanya ibu menyusui itu Tidak boleh menggunakan deodoran Itu faktor atau mitos? Itu sama juga mitos Karena setengah-setengahnya Boleh aja dia menggunakan Iya Hampir sama lah Gak ada efek ke anaknya ya Pada saat itu Gak ada Kecuali mungkin Kalo tidurannya lupa Digunakannya Diolesan ke arah payudaranya Itu ya jelas lah Tapi sebaiknya Kan hanya diketiak saja Sekarang ada anak yang ketiduran Orang tuanya ketiduran lah Misalnya ya Misalnya ketiduran lah Ke arah sana ya Bagaimana Nah ini berikutnya Saya pengen bahas lagi Saya pengen ulang Tapi kita sudah pernah Omong tadi Tapi kita masih Mau menekankan lagi Karena masyarakat Banyak berpendapat Oh memang ini Membunuh Beraturan ini Membunuh bakteri Dalam keringat Memang betul Fakta atau mitos? Itu fakta Memang mengandung Triclostan Dia memang mengandung Triclostan Untuk membunuh bakteri Itu fakta Jadi memang Jadi kalau memang Terus menerus tadi Bakteri yang tadinya Memang untuk Supaya Membuat Dia normal disitu Itu akibatnya mati Makan Menimbulkan Bakteri lain Nah ini tadi Ngomong-ngomong soal burket ya Tadi kita udah bilang Kita mau singgul soal burket Karena ngetop banget Itu orang takut banget Takut angkat ketiaknya Jadi kalau misalkan Burket orang bilang Bahwa kalau orang Pakai bawa badan ini Akan bisa kembali Bawa badan terus Kalau misalkan Menggunakan edaran yang sama Mitos atau fakta? Itu fakta Oh itu fakta Iya Karena soalnya Dia terjadi adaptasi Adaptasi Iya Dan dimana Bakteri yang tadinya itu mati Jadi kalau pakai terus menerus Terus menerus ya Jadi bakteri yang normal Jadi mati Malah jadi bawa badan Bawa badan Iya Itu akan beratasi Jadi kalau terus menerus Demikian terjadi Jadi lebih baik Kayak selang-seling kali ya Doknya jangan terlalu Sering pakai deodoran Apalagi ditambah Dengan bulu ketiaknya Yang banyak Numpuk Dipakai yang roll on Yang sifatnya menutup Akibatnya bertambah Produksi keringatnya Malah tertahan kan Akan bertambah baunya Nah apa Atau mungkin Kita bisa mungkin Ganti-ganti deodoran nih dok Iya Oh jadi memang harus Misalnya yang betul semprot Semprot itu kan Nggak harus ke kulit langsung Dia bisa melalui pakaian Jadi kayak Sebulan semprot Atau nggak sebulan Yang roll on Iya bisa Pokoknya yang penting Kita harus melihat Keadaan kulit kita Yang penting jagalah Jangan sampai lembab Itu yang paling penting Jadi diaturlah Jangan pakaian terlalu ketat Badan jangan bertambah terus Jangan kegemukan Itu kan semua menyebabkan Keringat bertambah Jadi bukan deodoran Atau apanya yang kita rubah Tapi yang pertama adalah Lifestyle kita harus rubah Oke Nah dokter ini Karena banyak banget nih Yang ditakutin Perempuan di Indonesia Oh bukan di Indonesia Dimanapun Di seluruh dunia Itu katanya Kalau kita pakai deodoran Secara rutin ini dapat membuat Ketiak kita ini hitam Betul Oh itu fakta Itu fakta Karena Karena itu kan ada pewanginya itu Jadi cenderung menjadi Reaksi alergi ada Sehingga kalau sering digunakan Ya menjadi hitam Oh untung ya Saya ingat pakai deodoran Kira bilang untung saya sering pakai Aku bahagia dong Kalau pakai tawas dokter Itu gimana dokter Ya itu pun sama Karena mengandung aluminium ya Sifatnya untuk menyerap keringat ya Jadi hati-hati lah Pemakaiannya mungkin konsentrasinya diatur Jangan sampai terkiritasi Kalau misalnya untuk kita nih ya Lebih baik itu pakai apa nih dokter Ya sebenarnya kalau mau pakai deodoran silahkan Tetapi tadi Tidak terus menerus Tidak terus menerus ya Tapi yang penting adalah Produksi keringat di tubuh kita Ya dikurangi Mandilah sehari dua kali Jadi kalau sudah keringatannya banyak Jangan terlalu pakai naik ketat Bikinlah ruangannya yang sejuk Seperti itu Pola makan diatur Jangan membuat merangsang keringat yang banyak Makannya Oke Nah kalau ini nih ngomong-ngomong kan Ada kalahnya memang Kayaknya tuh nggak pede Kalau nggak pakai deodoran Jadi kadang memang Mesti perlu juga lah pakai katanya Nah sekarang frekuensinya Bagusnya berapa kali Untuk berapa kalinya Memang nggak ada standar Ya Tetapi jangan terlalu sering Itu aja fensifnya Nah standarnya berapa kali Itu memang nggak ada Nah ini salah saya banya gini Karena kebanyakan kan tahu Ini lagi musim pancaroba Ya betul Makanya kalau udah pancaroba gini Kita usahakan jangan Memakai yang terlalu ketat Bahannya yang nyaman Yang katun Jangan memakai bahan yang tebal Yang membuat Jadi kita bertambah keringat Usahakan ada di udara yang sejuk Seperti itulah Dan rajin mandi lah ya Rajin mandi jelas Sehari dua kali Sehari dua kali ya minimal Ya sehari dua kali itu Tapi nggak boleh terlalu sering juga Mandinya nggak boleh terlalu sering juga Oh nggak boleh Kalau terlalu sering Mandi malah kulitnya menjadi kering Oh saya juga baru tahu Itu nggak boleh terlalu sering Ya udah ada lagi Nah kita akan bahas nanti lah Masalah makan mandi ya Tapi sekarang tips dulu nih Bagi orang-orang yang menggunakan Deodoran lah Terutama yang mungkin aktif Dan mungkin banyak kegiatan Di luar lapangan Ya Itu silahkan saja menggunakan deodoran Nggak masalah Tetapi tadi Diperhatikan bahannya apa saja Kandungannya apa saja Karena tadi kan bisa mempengaruhi juga beberapa hormon Tadi paraben ya Jangan lupa ya Paraben Petalat pun sama Untuk laki-laki kan mempengaruhi hormon testosteron Itu kan pewanginya Lalu untuk orang yang alerjik Pilihlah bahan yang hipoallergenic Oh oke Jangan sampai nanti dia mempengaruhi bahan yang terlalu menyengat Misalnya baunya Karena dia ingin wangi Carilah dia yang menyengat Itu ada bahan yang itu Tapi kalau hipoallergenic tadi itu apa dokter? Biasanya bahannya lebih orangnya putih Dodorannya kemudian wanginya tidak terlalu menyengat Seperti itu Jadi kalau wanginya menyengat Tentunya akan menyebabkan iritasi Karena dia adalah alergi Pemilihan seperti itu Dan tidak boleh terlalu sering Misalnya setiap jam Dodoran setiap jam Dodoran yang itu terlalu sering banget Sekali aja Ya dua kali mungkin masih mendiling Pagi sore Seperti apa Atau malam sebelum tidur Pagi hari Itu masih mendil Lalu usahakan tadi pilih yang Dengan antiferspiran ya Ya antiferspiran Untuk menurunkan produksi keringatnya Untuk menahan produksi keringatnya itu Yang penting itu Terima kasih itu Nenden Tadi udah mau ikan penjelasan Mengenai Dodoran Dan juga Ini sangat berguna Bagi orang yang punya aktivitas banyak Dan tentunya apapalagi Kalau dia di luar lapangan Banyakannya ya Iya betul Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax